Sementara itu para penumpang yang sempat direwat di rumah sakit karena alami luka-luka kini sudah diperbolehkan pulang. Betul sekali Tindani, artinya seluruh penumpang kereta selamat dan tidak ada yang alami cedera serius dalam insiden ini. Ya dan inilah suasana harus seorang ibu dari penumpang kereta Api Sancakal saat bertemu dengan anaknya dalam keadaan selamat. Setelah kereta yang ditumpanginya menabrak truk hari Jumat malam. Ya umumnya para penumpang alami luka ringan karena kena pecahan kaca dan benturan gerbong. Para penumpang ini akhirnya tiba di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu pukul 5 pagi tadi. Selain masinis dan asistennya, seluruh penumpang kereta selamat. Sementara sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan ini masih diperiksa oleh polisi.